Tidak hanya kemudian dua rumah ini, kami juga mendapatkan informasi bahwa polisi juga sedang melakukan penggeledahan di rumah Fili Bahuri yang lain di Jalan Kertanegara di Jakarta Selatan. Di sana sudah ada jurnalis Metro TV yang melakukan keliputan di sana, ada Glory Nata. Glory, apakah betul kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Fili Bahuri yang berlokasi di Jalan Kertanegara? Glory. Ya, Kevin, saat ini saya sudah berada di depan dari rumah Fili Bahuri, yaitu di Jalan Kertanegara nomor 46, Jakarta Selatan, kebayaran baru. Terlihat di belakang saya saat ini sudah ada pengamanan dari Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana hari ini kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penggeledahan yang dilakukan oleh Ditreskrim Suspolda Metro Jaya di lokasi rumah, namun kami belum mendapatkan informasi atau konfirmasi apakah ini rumah pribadi atau rumah dinas dari Ketua KPK Fili Bahuri. Dan kami juga belum tahu apakah Fili Bahuri berada di dalam rumah ini atau tidak. Namun informasinya memang saat ini dari pihak Polda Metro Jaya pasca Fili Bahuri diperiksa sebagai saksi kemarin di tanggal 24 Oktober 2023. Hari ini pihak kepolisian menggeledah salah satu rumah yang ada di Kertanegara nomor 46, kebayaran baru. Dan jika kita melihat kemarin di tanggal 24, selama kurang lebih Fili Bahuri diperiksa kurang lebih 7 jam, yaitu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, Fili diperiksa sebagai kapasitasnya, sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dalam hal pemeriksaan tersebut. Salah satunya adalah beredarnya foto Fili Bahuri bersama dengan mantan Menteri Pertanian, SYL, di salah satu Gortangki, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan itu, dari pihak kepolisian menyatakan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri membenarkan pertemuannya dengan SYL pada bulan Maret 2022. Namun, sementara itu terkait dengan penerimaan dana atau penyerahan uang yang dilakukan oleh mantan-mentan SYL, dari pihak kepolisian enggan menanggapi karena sudah masuk materi penyidikan. Dan sampai saat ini, dari pihak kepolisian sudah memeriksa kurang lebih 54 orang saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Dan saat ini, dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan masih berjaga-jaga di depan dari rumah dinas atau rumah pribadi Fili Bahuri di Ketanegara 46 Kebayaran Baru. Dan kami juga belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak kepolisian di sini, apakah hari ini dilakukan penggeledahan atau penyitaan barang ataupun dokumen. Namun yang pasti dari pihak kepolisian menyatakan jika nanti ke depannya pihak kepolisian membutuhkan lagi informasi atau membutuhkan konfirmasi, Firly Bahuri berpeluang diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Selain itu juga kami ingin menyampaikan informasi tak hanya dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Firly Bahuri ini juga dilaporkan oleh sejumlah mahasiswa kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik Undang-Undang KPK Pasal 36, yakni bertemu dengan saksi yang berperkara. Namun hingga saat ini kalau kita mengonfirmasi dari pihak anggota dewas KPK menyatakan pihaknya saat ini tengah mendalami dengan mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen dan juga keterangan saksi, kemudian barulah akan memanggil Firly Bahuri untuk dimintai keterangan. Dan saat ini Firly Bahuri sebenarnya sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Yang pertama kali Firly Bahuri mengkir yaitu di tanggal 20 Oktober 2023, mengkir dengan alasan berhalangan hadir karena ada kegiatan lainnya. Kemudian di tanggal 24 Oktober Firly Bahuri kembali dipanggil dan memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Namun Firly Bahuri meminta agar dirinya diperiksa di Mabes Polri. Dan hingga saat ini kami juga masih menantikan selain penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, apakah Firly Bahuri akan segera ditetapkan menjadi tersangka atau dilakukan penahanan begitu. Kami masih menunggu konfirmasi secara resmi dari pihak kepolisian. Egan. Egan, bisa diceritakan kembali proses apa yang sedang berlangsung di rumah Firly Bahuri di Jalan Ketaran Negara? Egan, sejak tadi pagi, pukul 9 pagi, sebenarnya dari pihak kepolisian tidak hanya menggeledah rumah yang ada di Kebayaran Baru Jakarta Selatan, namun juga informasi yang kami himpun, ada dua rumah di Villa Galaksi Bekasi Barat yang dilakukan penggeledahan dari pihak di Treskrim, Suspolda Metro Jaya. Dan saat ini yang sedang berjaga-jaga di depan dari rumah Firly Bahuri ini adalah satuan dari Polres Jakarta Selatan. Ada sekitar kurang lebih 10 personil dari Polres Jakarta Selatan yang saat ini berjaga di depan dari rumah Firly Bahuri, namun memang personil kepolisian ini tidak mau memberikan keterangan secara resmi kepada awak media. Kalau kita melihat saat ini tengah dilakukan penggeledahan di rumah Firly yang ada di Bekasi, maka diduga nanti setelah dari Bekasi pihak kepolisian atau penyidik Polda Metro Jaya ini akan segera ke rumah Firly yang ada di Kebayaran Baru Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini tidak hanya memeriksa saksi, namun pihak kepolisian juga sudah melakukan penyitaan dokumen yang berhubungan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Dan ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, diantaranya ajudan dari SYL, Syahrul Yassin Limpo, kemudian ajudan dari Firly Bahuri yang bernama Kevin Egananta ini sudah diperiksa sebanyak dua kali, kemudian ada juga Kapolresta Besemarang, Kombes Irwan Anwar, dan sejumlah pegawai KPK lainnya. Serta ada juga mantan wakil ketua KPK yang juga turut dilakukan pemeriksaan. Dan sebagai informasi Egan dan juga pemirsa saat ini, ajudan Firly Bahuri yang bernama Kevin Egananta sudah dikembalikan ke pihak kepolisian, sehingga sudah tidak lagi menjadi ajudan dari Firly Bahuri. Kemudian sebagai gantinya, Firly Bahuri ini dilindungi oleh pihak TNI. Begitu informasi yang kami dapatkan. Dan hingga saat ini pun dari pihak KPK menanggapi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Beberapa waktu lalu KPK melalui Ali Fikri menyatakan bahwa hingga saat ini KPK tetap independen, tidak ingin mencampuri urusan pemeriksaan atau proses hukum yang sedang dijalani oleh Firly Bahuri. Dan kemudian, namun pada saat pemeriksaan di Mabes Polri kemarin, KPK turut menerjunkan tim Biro Hukum untuk mendampingi ketua KPK, yaitu Firly Bahuri, saat sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Bagaimana dengan suasana di dalam rumah Firly? Apakah Anda sempat melihat situasi dan kondisi di dalam rumah Firly? Proses apa yang sedang berlangsung di sana? Egan, kalau kami gambarkan saat ini di lokasi, memang situasinya gerbang pintu dari rumah Firly di Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, ini tampak terkunci dari luar. Gerbang berwarna abu-abu ini tampak terkunci. Kemudian, yang kami lihat memang tidak ada sama sekali aktivitas atau pergerakan yang ada di dalam rumah ini. Sehingga kami menduga pihak kepolisian belum masuk ke dalam rumah ini, baru saja standby begitu atau berjaga-jaga. Mungkin menunggu personil pihak Polda Metro Jaya yang masih berada di kawasan Bekasi Barat. Begitu. Kami juga belum tahu apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah ini atau berada di tempat lain. Egan. Egan, apakah ada pejabat dari Polda Metro Jaya di sana yang bisa memberikan keterangan kepada awak media? Egan, seperti yang kami pantau, sejak tadi pagi hingga saat ini belum ada pejabat dari pihak Polda Metro Jaya yang hadir di rumah Firly yang ada di Kertanegara ini. Namun bisa kita sampaikan, sampai saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan masih terus standby. Awak media juga dilarang untuk mendekat ke dalam rumah atau melihat dalam rumah Firly yang ada di Kertanegara ini. Dan hingga saat ini pun kami masih menunggu update terbaru dari pihak Polda Metro Jaya terkait apa saja hasil pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Apakah akan ada pemanggilan ulang atau kapan pemanggilan ulang tersebut dilakukan? Atau dugaan dari kami kapan penahanan atau penetapan tersangka ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami sudah mencoba menghubungi di Primsus Kombes Pol Adesafri, Siman Juntak. Namun hingga saat ini memang belum ada respon. Yang mana dari pihak KPK, dari pihak kepolisian maksud kami sudah memeriksa total ada 52 orang saksi diantaranya 8 orang dari KPK. Egan, bagaimana dengan Ketua RT ataupun Ketua RW? Apakah sempat hadir di lokasi penggeledahan? Egan, seperti yang kami pantau saat ini memang tidak ada tanda-tanda kehadiran dari Ketua RT atau Ketua RW setempat. Yang kami pantau ini hanya ada penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dari personil dari Ditres Krimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan menggunakan mobil high-ass, kemudian di sini juga tidak tampak ada Ketua RT atau Ketua RW yang bisa kita minta keterangan begitu Egan. Informasi terbaru, pemirsa buat Anda yang baru saja bergabung kembali kami hadirkan informasi bahwa pada pagi hari ini proses penggeledahan sedang dilakukan di sejumlah rumah Firly Bahuri, Ketua KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. Ada dua lokasi pemirsa yang dipastikan sedang dilakukan proses penggeledahan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah rumah Firly Bahuri yang berlokasi di Vila Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian di lokasi kedua merupakan rumah Firly Bahuri di Jalan Kertanegara di Jakarta Selatan. Polisi juga sempat melakukan dan permintaan penggeledahan terhadap rumah lain yang juga berlokasi di Vila Galaksi dan sempat diduga itu merupakan aset dari Firly Bahuri. Namun Ketua RW setempat memastikan bahwa rumah lain yang berlokasi 300 meter dari kediaman Firly Bahuri di Vila Galaksi tersebut bukanlah milik Firly Bahuri, melainkan milik purnawirawan polisi. Kami masih mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lengkap pemirsa ada berapa banyak sebetulnya jumlah rumah ketua KPK Firly Bahuri yang sedang digeleda oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun dari pantauan jurnalis Metro TV, baik itu di Vila Galaksi oleh Bayu Yuwanastra di sana maupun Glorinata yang ada di Jalan Kertanegara, semuanya mengatakan bahwa tidak ada satupun penyidik Polda Metro Jaya yang memberikan keterangan berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan pada pagi hari ini hingga siang hari ini di sejumlah lokasi yang diduga merupakan kediaman dari Firly Bahuri. Tidak tampak pula pemirsa Direktur Raskrim Sus Polda Metro Jaya Adesha Frisiman Juntak yang biasanya memberikan informasi kepada OOK Media yang melakukan tugas peliputan terhadap dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassir Limpo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.